Update hasil sementara DPRD Ambon Dapil Sirimau II pendatang baru mendominasi suara terbanyak Pendatang baru kini mendominasi 9 besar perlelehan suara terbanyak pada hasil hitung sementara DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan atau Dapil Sirimau II Dari 9 besar perlelehan suara terbanyak, 5 diantaranya merupakan pendatang baru Yaitu Muhammad Aris Sugiharto Sudarsono Solisa dari PDI Perjuangan, Junyati Muhammad dari P3, Muhammad Patlito Isyuta dari Demokrat, Hamzuddin dari Perindo, dan Dali Matualeka dari P3 Sementara 4 orang lainnya adalah petahana yang diantaranya Andi Rahman dari P3, Johan Pankapele dari Perindo, Gunawan Mohta dari PKB, dan Natan Polanda dari Nasdem Ada pun 9 nama caleg DPRD Kota Ambon Dapil Sirimau II dengan urutan perolehan suara tertinggi yang dilansir dari KPU Maksud kami, yang dilansir dari Pemilu 2024.kpu.go.id pukul 11.20 waktu Indonesia Timur Selasa, 27 Februari 2024 siang diantaranya Andi Rahman 288 suara dari P3 Muhammad Aris Sugiharto Sudarsono Solisa 278 suara dari PDI Perjuangan Junyati Muhammad 254 suara dari P3 Kemudian Muhammad Patlito Isyuta 231 suara dari Demokrat Johan Pankapele 231 suara dari Perindo Hamzuddin 229 suara dari Perindo Gunawan Mohta 214 suara dari PKB Natan Polanda 201 suara dari Nasdem Dan terakhir, Dali Matualeka 180 suara dari P3 Jumlah tersebut merupakan progres 89 dari total 218 TPS atau baru mencapai 40,82 persen Diketahui Dapil Kota Ambon Sirimau II terdiri dari Batu Merah, Pandan Kasturi, HtW kecil, Galala dengan jumlah kuota 9 kursi di Baileo belakang Soya Ambon Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, Share subscribe! Jangan lupa like, Share, share, dan share, dan share, dan share! Terima kasih. Jangan lupa share, dan share se tunggu selanjutnya Jangan lupa как jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, Share, dan share, dan share!